Alhamdulillah, mari kita bersyukur ke hadirat Allah SWT. Sambil menunggu prop salim basa lama, kita mulai dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi kita pada hari ini adalah materi dari kelompok satu, di mana pematerinya adalah Ustaz Amri Amir dengan saya. Dan kita disuruh oleh prop untuk membahas masalah apa saja yang berkaitan dengan agama dan kalau bisa aktual. Kebetulan kami bersepakat untuk mengangkat tema, fenomena, maraknya pembunuhan, bunuh diri, begitu mudahnya nyawa melayang, dan kami batasi dari tinjauan kedangkalan iman dan faktor ekonomi. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ustaz Amri Amir untuk memaparkan makalah yang kami susun berdua, dan selanjutnya kita berdiskusi sambil menunggu prop untuk masuk ke Zoom. Saya persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan semuliakan para guru dan para senior saya yang insyaAllah semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT, serta umur yang panjang sehingga insyaAllah studi ini, kuliah ini kita bisa selesai sebelum dua tahun insyaAllah. Amin. Sebelum saya memulai membacakan apa yang menjadi tugas kita pada pagi hari ini, pertama-tama tugas ini saya mohon izin, tentu saya ingin menyampaikan bahwa selain saya dengan ide pemikiran, saya juga dibantu dengan ide istri untuk membuat makalah seperti ini. Jadi tentu kalau tidak ada istri yang kita temani kerjasama, apapun itu, dalam bentuk suatu kegiatan kalau tidak disertai dukungan dari istri, tentu saya kira tidak mudah kita bisa memaparkan sesuatu. Izinkan saya ingin menyampaikan pertama-tama pendahuluan membahas mengenai masalah tentang studi Islam dalam berbagai perspektif. Kasus ibu bunuh diri setelah membunuh dua anak kandungnya di Kabupaten Pindrang, Selawasian Selatan dalam perspektif ekonomi dan agama Islam. Pendahuluan A, latar belakang, bunuh diri merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Itu karena disebabkan ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi, kemudian tuntutan agama, kemiskinan, dan pengangguran yang cukup banyak. Orientasi individualisme dan politiknya merupakan realitas yang kini sering dijumpai di fenomena tersebut. Tentunya berpotensi menjadi sumber stres. Dan juga, dan jika stres itu cukup besar, lama spesifiknya, maka akan mengganggu kesehatan jiwa individu. Ketidakmampuan individu mengelola stres akan mengarahkan berlaku individu pada berlaku yang destruktif. Dimana puncak dari berlaku destruktif itu adalah bunuh diri merupakan tindakan masalah serius dalam kesehatan masyarakat dunia. Dan angka bunuh diri cenderung meningkat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Bahkan, di negara kaya sekalipun, bunuh diri menempati ranking 10 besar penyebab utama kematian dan 3 besar penyebab kematian pada usia. Fenomena bunuh diri kian meningkat dimanapun dan berbagai belahan dunia. Tak pandang negara kaya ataupun negara miskin. Laporan WHO yang terlilis pada tanggal 7 September 2012 menunjukkan rata-rata 1 juta orang di seluruh dunia bunuh diri setiap tahun. Ini berarti 1 kasus bunuh diri untuk setiap 40 detik. Maka jumlah percobaan bunuh diri tahun 2011 juga 20 kali lebih tinggi dari di tahun 2010. WHO melihat bahwa 5% orang di seluruh dunia mencoba bunuh diri sekurangnya sekali selama hidup mereka. Data terkini menunjukkan bahwa tindakan bunuh diri adalah menjadi penyebab kematian terbesar ketiga di dunia pada kelompok usia 15 sampai dengan 35 tahun. Kemudian selanjutnya WHO Regional Asia Tenggara melaporkan adanya peningkatan angka bunuh diri dari 10 per 100 ribu orang pada tahun 1950 menjadi per 100 ribu orang, yaitu pada tahun 1995. Maka estimasi kejadian bunuh diri mencapai 10 sampai 20 juta percobaan bunuh diri per tahun sebanyak 73% kasus bunuh diri terjadi di negara berkembang. Saat ini belum ada data pasti mengenai angka kejadian bunuh diri di Indonesia. Khususnya di Indonesia jika ditindul lebih jauh lagi maka kami mengambil kasus yang baru-baru ini viral di Kelurahan Pak Kieh, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pindrang, Selawis Selatan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan gantung diri di rumahnya setelah membunuh dua anak kandungnya. Kemudian AKBP Muhammad Roni Mustafa Kapolres Pindang menjelaskan awalnya ketiga jenazah tersebut ditemukan oleh suami korban sendiri dalam kondisi gantung diri dan kedua anaknya pun tewas setelah dicekoki racun oleh ibunya. Maka dokter Fisum Nirmala menjelaskan bahwa ditemukan luka pada pelipis korban dan pada kedua anaknya ditemukan racun. Menurut penulis, bunuh diri merupakan gangguan mental yang akut. Jika tidak ditangani dengan maksimal, sangat mengungkinkan warga yang mengalami gangguan mental kuat tersebut memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Maka penulis juga memaparkan sebuah teori berdasarkan penelitian bidang sosial dan kepribadian yang menyatakan bahwa beberapa tindakan bunuh diri boleh jadi merupakan pilihan yang dapat ditoleransi ketimbang terus-menerus dengan kesadaran yang menyakitkan. Maka sehingga nampaknya bunuh diri merupakan jalan pembebasan dan penderitaan. Tentunya perlu kita ketahui asbab atau penyebab dari bunuh diri tersebut tentu yang pertama beberapa poin yang kami akan peparkan. Saya harus dibantu dengan istri nekanya berkota ati ini, laptop ini. Yang pertama, tentunya aspek ekonomi. Nah ini aspek ekonomi ini seringkali bunuh diri terjadi dikarenakan tuntunan hidup yang semakin hari, semakin membuat manusia menjadi maru. Akhirnya mengelalkan berbagai macam cara untuk meraih apa yang diinginkan demi tercapainya suatu tujuan. Contoh kasus yang kami ambil ini membuat kita banyak belajar bahwa pengelolaan manajemen hidup sangatlah penting apalagi di bidang ekonomi karena tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar maka berdampak dengan kehidupan berkelanjutan. Kemudian aspek yang kedua itu dilandasi dengan aspek agama Islam. Dalam agama Islam, pembuatan bunuh diri merupakan dosa yang paling besar. Bahkan boleh jadi diharamkan dan tidak akan diampuni dikarenakan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pembuatan tersebut. Maka berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan keharaman pembuatan bunuh diri disertai dengan dalil-dalilnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh kita melihat pendapat Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bin Baz menjelaskan mengenai masalah tentang bunuh diri adalah merupakan salah satu dosa yang paling besar yang tentunya dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan 30. Kemudian dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka ia akan diazab dengan itu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maka tentunya bunuh diri dalam Islam itu adalah merupakan dosa yang paling besar dan yang buruk. Namun ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa orang yang bunuh diri itu tidak kafir. Jika ia muslim maka ia tetap disolatkan dengan baik karena ia seorang muslim yang bertohid dan beriman kepada Allah SWT. Dan juga sebagaimana ditunjukkan dengan dalil-dalil berikut. Rasulullah SAW bersabda Dahulu ada seorang lelaki yang terluka. Ia putus asa lalu mengambil sebila pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman hambaku telah mendahului aku dengan dirinya maka aku haramkan baginya surga. Tentunya haris riwayat Bukhari muslim. Maka ngerinya azab bagi orang yang bunuh diri itu disebabkan karena hadis Rasulullah SAW seperti apa yang saya bacakan tadi. Kemudian di dalil berikutnya disebutkan barang siapa yang bunuh diri dengan besi. Maka besi itu kelah akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka dan di hari kemudian. Kemudian pendapat Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin menjelaskan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka ia akan diazab dengan neraka jahannam. Artinya seseorang yang bunuh diri pasti akan masuk neraka jahannam. Kitab Syarru Al-Khawair 109. Maka orang yang bunuh diri akan mengalami dua kengerian. Tentu kengerian yang pertama adalah ia akan masuk neraka jahannam yang merupakan neraka yang paling terburuk dan terngeri. Maka dalam Al-Quran seringkali disebutkan tentang jahannam seburuk-buruk maka tempat kembalinya manusia. Yang kedua ia akan terus diazab dengan cara yang sama dengan cara ia bunuh diri secara terus-menerus di neraka. Maka tentunya bunuh diri bukanlah sebuah solusi. Maka ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan akal yang sehat tentu akan setuju bahwa bunuh diri bukanlah solusi dari permasalahan tersebut. Apapun permasalahannya selama-lamanya bunuh diri bukanlah solusi. Bunuh diri hanyalah bentuk lari dari permasalahan. Bahkan justru ia akan menambah permasalahan-permasalahan yang lain bagi orang yang ditinggalkannya. Maka ketahui lah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Sesudah kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan. Di ayat lain disebutkan Dan Allah tidak akan pernah membebani seseorang melengkan sesuatu dengan kesanggupannya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Bunuh diri Ini kayak bodil ceramai Bukan mengakhiri kehidupan. Akan tetapi kematian bukanlah akhir Bahkan ia adalah awal kehidupan akhirat yang lebih kekal. Kemudian Allah SWT menyatakan Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian Uthman bin Afwan berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur maka setelahnya dia lebih mudah dan barang siapa yang tidak berhasil maka setelahnya lebih berat. perkataan Uthman RA Maka orang yang bunuh diri sesungguhnya berpikiran pendek dan dangkal dengan beranggapan bahwa jika ia mati maka berakhirlah semuanya. Nah justru kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan sesungguhnya yang lebih kekal dan lebih berat. Jika seseorang yang tidak memiliki bekal yang cukup untuk akhiratnya lalu ia mengakhiri hidupnya di dunia dengan dosa besar yaitu bunuh diri maka ia meninggalkan masalah yang jauh lebih kecil di dunia maka jika dibandingkan dengan masalah di akhirat lalu menghadapi masalah yang besar dan lebih berat di akhirat. Kemudian ada pun di antara rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diorekan di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama bagaimana pemahaman religius dan faktor ekonomi pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Kemudian yang kedua apa penyebab pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Yang ketiga bagaimana mengatasi rendahnya religiitas pada keluarga pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Kemudian C tujuan tentu tujuan daripada peneliti ini adalah yang pertama untuk memahami religiitas keluarga pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Yang kedua untuk mengetahui penyebab bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana mengatasi rendahnya religiitas pada keluarga pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang. Kemudian D kegunaan apa yang kita gunakan dalam hak kala ini tentu yang pertama adalah kegunaan secara teoritis. Kegunaan teoritis ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan dan menambah referensi tentang religius keluarga pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Yang kedua kegunaan praktis. Tentu kegunaan praktis ini yang pertama adalah bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan meningkat dan peningkatan pemahaman masyarakat setempat mengenai pentingnya religiitas yang harus dimiliki oleh setiap individu terlebih lagi kepada masing-masing keluarga. Kemudian B bagi akademisi memberikan informasi sejauh mana religius yang dimiliki para keluarga pelaku bunuh diri di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pindrang. Sehingga hal ini dapat menambah hasilnya ilmu pengetahuan dan bisa menginspirasi para akademisi untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang serupa. Kemudian C bagi lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan oleh pihak yang berwenang dan meningkatkan religiitas pada masyarakat di Kecamatan Tiroang dan mencegah terjadinya kasus pendiri di wilayah tersebut. Nah ini beberapa pemaparan-pemaparan penulis mengenai masalah studi Islam dalam berbagai perspektif tentu kasus ibu bunuh diri setelah membunuh dua anak kandungnya di Kecamatan Pindrang. Saya kira pembaca makalah tentunya jauh dari kesempurnaan karena memang kesempurnaan itu satu-satunya milik Allah SWT. Jika ada di antara para guru dan para Kiai yang ingin mencoba berbagi ilmu maka sesungguhnya saya adalah orang yang paling pertama untuk belajar ilmu kepada para Kiai dan para guru saya yang ada di ruangan kuliah ini. Saya kira ini untuk sementara jika ada hal yang perlu didiskusikan mengenai masalah studi kita pada pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri untuk menjawab itu saya butuh seorang guru dan kebetulan partner studi saya pada pagi hari ini ada guru saya Ustadz Kiai Asar Kamanggong. Saya kira ini Pak Ustadz Abul Talib Pak Ustadz Ridwan dan lain-lain teman yang sedang mengikuti perkelihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyambung komunikasi dengan pro faktor jaringan atau sama dengan yang tadi agak keseluruhan silakan untuk teman-teman dari Armin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Saya pertama berkali ingin berbagi dan memberikan support kepada teman-teman Ustadz Amri dan Azhar Tumanggung. Ustadz Amri dan Azhar Tumanggung. Alhamdulillah kita sudah memberikan pencerahan-pencerahan. Hanya saja saya ingin sedikit tambahkan bahwa bunuh diri itu adalah sebagai tanda kekalahan manusia dan merupakan kemenangan iblis. Manusia yang mana adalah manusia yang tidak memiliki kekuatan imannya maka dia melepaskan semua itu dan dikalahkan oleh iblis. Karena yang yang menjatuhkan kita kan hanya iblis. Tidak ada yang lain. Karena memang iblis itu sudah bersumpah untuk menggoda manusia itu sampai di akhir zaman. Sampai Yomel Qiyamah. Kenapa dia mau menggoda? Karena memang dia sudah putus asa ingin mendapatkan sahabat-sahabat atau teman dia untuk bersama-sama di tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT atas pelanggarannya atau kedurhakannya kepada Allah SWT. Jadi caranya untuk kita mengembalikan pemikiran-pemikiran sahabat-sahabat yang lain untuk tidak berbuat seperti pelaku-pelaku bunuh diri di pindang sana atau ataupun di tempat lain tentu yang sudah bunuh diri tidak bisa kita kembalikan paling tidak kita yang membaca dan yang mendengar ini bisa mewaspadai ya karena bunuh diri adalah sudah jelas dasar-dasarnya sudah dikemukakan oleh Pak Makala dan bagi saya saya terima kasih karena tidak banyak literatur seperti itu jadi memang kuliah ini semakin menambah literatur religinya untuk saya jadi terima kasih Pak Amri dan Pak Asya Tumanggung terima kasih tentu ya tentunya kita mudah-mudahan saya barangkali ingin menambahkan kepada Ustaz Amri jadi jadi Ibu itu bisa juga nanti menjadi dokter karena Ibu terlibat di dalam membuat Makala karena tidak resmi atau tidak resmi kita tetap dokter nanti terima kasih Ibu kalau saya panggil nanti Ibu dokter Insya Allah itu masukan saya sebenarnya hanya memperkuat makalanya terima kasih Pak Ustaz Amri dan Pak Asya Tumanggung terima kasih Alhamdulillah Wabarakatuh terima kasih ilmu ilmunya Pak Ustaz Alip terima kasih banyak ya Armin Armin siap Ustaz Armin bisa bisa siap sehat siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum menarik apa yang kita sampaikan Ustaz Alhamdulillah dan luar biasa makalanya menggelitik kita semua tanpa pembunuhan ini menggelitik kita semua karena tidak biasanya ada makalah seperti ini Alhamdulillah syukran Ustaz ada tadi ada saya dengar saya jadi kenderaan sama saya juga di kenderaan saya tertarik dengan apa tadi menyangkut tentang usia yang rentan usia yang bajak budu diri antara 15 35 tahun ini ada sekitar 20 tahun ini usia ini rentan 15 sampai 35 yang banyak bunuh diri tapi tidak ada tidak ada penjelasan bahwa apa penyebabnya yang ada penjelasan tadi hanya menyakut tentang pilihan terbaik pilihan terbaik kematian itu dibanding hidupnya sendiri yang kedua menyakut tentang bunuh diri ini kan masuk dalam syariat Nabi Musa syariat Nabi Musa juga masih banyak yang menjalankan hingga sekarang di Israel jadi syariat Nabi Musa ada yang dilanjutkan ada yang sudah tidak lagi dilanjutkan jadi ini syariat Nabi Musa tentang bunuh diri adalah merupakan taubat taubat bagi syariat Nabi Musa kalau kita taubatnya ya taubat nasuhah tapi yang jelas tidak lagi dilanjutkan ada beberapa sekte firqah maksudnya sekte luar islam yang percaya bahwa kehidupan barzah itu jauh lebih bagus daripada dunia sehingga dia bunuh diri pada syariat Nabi Musa kalau dalam dalam fikiran ada yang dijalankan dan tidak dan termasuk membersihkan lajiz kalau pada masa Musa najiz itu kalau terkena pakaian dipotong tidak dicuci di syariat rasul Nabi Muhammad dicuci sudah bersih bahkan tiga tingkatannya kalau di syariat Nabi Musa membunuh diri adalah taubat bisa jadi bunuh diri itu adalah syariat Nabi Musa yang dipercaya mungkin dan seterusnya dan kolon ini di Israel masih ada yang menjalankan itu ketika mau bertobat berzina dan seterusnya yang punya dosa besar itu masih dijalankan tentang syariat itu padahal syariat itu adalah kaumnya dan ini masih menganggap kaumnya dia saya kira ini dua yang saya tanyakan sempat saya dengar bahwa rentan waktu rentan usia yang bunuh diri antara 15-35 tahun siapa saja itu dan apa penyebabnya karena ini usia muda ini usia produktif tapi apakah dia dihinggapi dengan persoalan cinta atau persoalan seterusnya kemudian syariat Nabi Musa ini masih ada di belahan dunia ini yang menjalankannya apa hanya itu dulu Assalamualaikum Wabarakatuh mungkin Ustaz Serta Mangum barangkali yang mau tapi saya sedikit itu tadi menggelik yang dicontohkan oleh Ustaz yang Ustaz Amri ya apa Amri yang terkait dengan terkait dengan syariat Nabi Musa Armin 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 ya karena begini kalau orang sudah bunuh diri bagaimana dia bisa bertaubat taubatan nasuhah jadi sudah tidak mungkin jadi orang yang bunuh diri jelas sudah habis tidak bisa bertaubat nah karena yang yang disebut tadi adalah dengan bunuh diri dia bisa menjadi atau melakukan taubatan nasuhah nah dari konteksnya ini yang bunuh diri ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kecuali seperti yang saya katakan lebih awal tadi yang bisa bertaubat itu adalah mereka-mereka yang mempelajari atau yang melihat keadaan itu dan tidak melakukan seperti apa yang atau seperti mereka yang sudah melakukan bunuh diri jadi bunuh diri sendiri adalah suatu perbuatan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak mampu menghadapi tantangan yang ada berarti di sini iman dan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak karena sebenarnya seperti yang saya katakan tadi adalah kekalahan mereka karena termakan atau tergoda dengan pengaruh-pengaruh syaitan atau pengaruh iblis itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bunuh diri kan tadi sudah jelas semua referensinya bahwa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tepatnya nar itu berangkali supaya nanti referensi yang dikemukakan oleh Ustaz kita Armin ya itu tidak menjadi suatu referensi yang dipakai oleh ya tak mungkin di generasi-generasi kita ini tapi memang Ustaz Armin mempelajari itu bukan untuk dijadikan sebagai dasar bagi kita terima kasih Assalamualaikum 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 menarik segera masih baru saja saya ditelepon Ustaz Pak Prof beliau tetap tidak bisa masuk tapi beliau bilang lanjut saja sampai setengah sebelas kuliahnya dan rekamannya nanti saya kirim ke beliau jadi ini rekaman di Youtube sebelum saya kembali ke Ustaz Sabri saya ada ya mungkin bukan pemikiran baru tambahan saja kalau faktor bunuh diri itu kalau faktor dari segi pikinya saya kira jelas dosanya bahkan ada yang hukum sebagai kafir kalau saya melihat ada satu yaitu dia faktor di PT Nantara memang kurang bagus jaringan itu kalau orang-orang kaya orang-orang kaya yang ada di sekitarnya yang bertanggung jawab berdosa termasuk kalau ada basnas tidak bagi sakatnya di situ basnas juga itu menurut saya bagaimana menurut bertanggung jawab Assalamualaikum itu menaknya kuliah di sini karena kapan ada teman-teman tidak mampu berarti basnas yang bertanggung jawab iya bertanggung jawab tapi Pak Kiai saya lihat ada teman ini Pak Ipata Dwi Artanto itu terhubung tidak itu silahkan Ustadz Pata Dwi Artanto Pak Kiai Pak Kiai Pak Kiai atau Aduh Ustadz Maman Nur barangkali ada masukan Ustadz Maman Nur ada masukan barangkali atau ada tambahan yang saya sianggakan saya nanya bermasalah di video pesambritadi tapi mikrofonnya HP tak monitor tak ya oke Assalamualaikum Alhamdulillah cukup menarik ini makalah saya support karena adanya muncul peristiwa yang telah terjadi di Pindrang ini suatu momen bagi kita bahwa sesungguhnya kematian tanpa diberi keislaman itu seperti bunuh diri perlu pertimbangan apakah masalahnya banyak masalah apakah masalahnya dari kekeluargaan atau pribadinya bahkan ada campur bawahnya orang lain nah ini ini makalah menarik jadi mudah-mudahan dengan kedepannya makalah ini menjadi buat kita sebagai pertimbangan bahwa sesungguhnya hal-hal yang seperti ini kalau bisa kita jabarkan ke masyarakat khususnya para daik balik menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau orang mati karena bagi ini ya tidak ada tempatnya yang kita inginkan sekira untuk membenahi hal-hal ini sangat saya support berikan apresiasi YMPOL karena memang ini penting buat kita semua apalagi sistem Islam dan reptif yang kita hadapi di pergolahan ini terima kasih Pak Ustaz Amri sama Ustaz Asatumenggung atas makalahnya semoga kita juga bisa hal-hal seperti ini dan untuk kedepannya Pak Ustaz Abdul Talib merespon terus dan support terus sehingga kita ini terus-terus ya gaspol ya gaspol terima kasih Ustaz ya menandakan kita dikelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sependapat dengan Ustaz tadi karena begini kan sudah ada keinginan juga Pak Ketua untuk ini supaya bisa disare disampaikan masyarakat luas jadi saya kira bikin dalam bentuk Youtube atau apa kita sharekan kepada grup-grup teman-teman mahasiswa untuk memahami ini saya kira itu juga kalau dari sisi saya tidak usah berpikir secara materinya tapi ibadahnya saya kira kita berdakwa dengan kuliah ini juga bisa mengembangkan dakwa tidak mengurangi apa yang kita bisa lakukan selama ini saya kira saya respon semua selama itu baik tapi kalau selama tidak baik tentu saya pasti ada menyampaikan ya apa ya menanyakan kembali bukan juga menyalakan tapi menanyakan kembali dari mana asal-usulnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 jadi sekedar informasi Ustaz mungkin yang kita semua sudah pernah kuliah online tapi kuliah online kita ini spesial karena setiap perkuliahan itu sekaligus live di Youtube jadi kalau ada teman-teman yang jaringannya bermasalah tetap bisa mengikuti review kuliahnya nanti jadi spesial ini untuk Alhamdulillah dari saya jadi jadi ini ini seperti kuliah tadi itu utuh nanti saya share lagi link Youtubenya jadi kita bisa kuliah ulang mendengar penyelesaian Prof sama juga yang ini pemikiran pemikiran cerdas ini pemikiran jaman Z nanti saya share nanti saya share nanti saya share kalau memang sudah kita sepakat ini tema karena Pak Pro Salim juga beralangan masuk mungkin kita akhiri perkuliahan sesuai waktunya ini dan insya Allah sampai ketemu pada Sabtu yang akan datang dengan tema kelompok dua jadi selamat beristirahat dari Janut jam 2 tidak masuk jam 2 masuk lagi jam 1 jam 1 jam 1 sebentar jam 1 Prof Ais Munandar Prof Ais Munandar saya lagi dengan saya kasih materi sebentar baik baik kita sama-sama men-support sama-sama berdoa terima kasih atas tanggapan dari semua penanggap terima kasih istrinya Ustaz Samri saya berterima kasih sama Ustaz Samri istrinya mau istrinya mau istrinya mau karena dia yang bikin dia yang luar biasa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita bersama-sama wabarakatuh terima kasih